Halo semua, ketemu lagi di channel saya Sobat Adventures, channel yang akan membahas berbagai info sebuta traveling mulai dari staycation dan juga tempat-tempat wisata yang asik buat dikunjungin. Nah di kesempatan kali ini, saya akan ajak Sobat Adventures untuk staycation keliling beberapa hotel yang ada di kota Jakarta. Staycation kali ini mengambil waktu saat libur lebaran 2021 kemarin ya. Alasan kenapa pilih staycation Jakarta karena waktu itu libur lebaran dan tidak bisa keluar kota karena ada larangan pepergian dari pemerintah untuk antisipasi COVID-19. Cuma daripada staycation hanya di satu hotel, kenapa nggak coba beberapa hotel aja supaya Sobat Adventures bisa punya referensi hotel staycation mana yang cocok untuk liburan selanjutnya. Untuk edisi staycation di Jakarta kali ini, ada total 5 hotel yang saya tinggali dan hotel pertamanya adalah Hotel Sangrila. Tapi sebelumnya buat Sobat Adventures yang ketinggalan video-video saya yang lain, bisa langsung cek link di atas ya. Oke, untuk proses check-in di Hotel Sangrila ini lumayan smooth. Ada dokumen-dokumen yang masih Sobat Adventures isi yaitu data diri dan surat bebas COVID. Selain itu, akan diminta semua KTP dari tamu yang akan menginap. Untuk resepsionisnya sendiri sangat lama, proses check-innya juga nggak sampai 10 menit. Terima kasih telah menonton! Nah, ini nih Sobat Adventures, lobby utama dari Hotel Sangrila. Lobby-nya tampak sangat megah dengan lampu gantung yang besar-besar. Udah gitu juga luas, plus ada jendela besar di bagian belakang lobby, di mana Sobat Adventures bisa memandangi pohon-pohon yang rimbun. Oke Sobat Adventures, saatnya kita menuju ke kamar. Kebetulan saya sekeluarga dapat kamar di lantai 17, jadi lumayan tinggi dan yang pasti view-nya bakal oke banget. Dan ini dia kamarnya Sobat Adventures. Walaupun kamar ini punya desain yang tidak terlalu baru, tapi saya bisa pastikan nih Sobat Adventures nggak bakal nyesel staycation di sini karena semuanya masih sangat terjaga kualitasnya. Tidak ada furniture atau perabot-perabot yang usang atau rusak. Belum lagi kamarnya yang cukup luas, mengingat saya hanya membeli kamar yang paling basic, yaitu deluxe room. Saya membesar kamar hotel ini dari online travel agent, seharga Rp 1.472.000. Untuk pemandangannya nih Sobat Adventures dari lantai 17 ini menurut aku bagus banget. Kebetulan kamar saya ini menghadap ke bagian kolam renang hotel, serta bangunan-bangunan tinggi yang ada di jalanan Sudirman. Boleh banget kalau seandainya di Sobat Adventures ada rencana menginap ke Sangrila, mintalah kamar yang menghadap ke bagian kolam renang hotel karena mata Sobat Adventures akan dimanjakan dengan pemandangan gedung-gedung tinggi serta pohon-pohon hijau yang persis ada di bawah hotel. Untuk fasilitas kamarnya sendiri nih Sobat Adventures, selain pastinya dikasih komplementari mineral water, juga ada pantry yang berisikan kettle serta anekate dan kopi beserta cangkirnya. Kemudian ada TV, lalu ada meja kerja serta sanitation kit. Ada welcome fruitnya juga, kasur juga super nyaman, tidak ada komplain. Untuk lemarinya sendiri ada jubah mandi, kemudian sendal hotel, lalu ada setrika beserta papan setrikanya, lalu ada juga safety deposit box. Lanjut ke kamar mandinya ya Sobat Adventures, saya boleh bilang kamar mandinya sama sekali gak ada kesan kuno, masih terjaga sekali. Untuk shower boxnya sendiri ada di sebelah kiri, berdekatan dengan kloset. Untuk sabun, shampoo, sama conditioner sudah disediakan, hanya saja tidak terlalu wah untuk sekelas Sangrila menurut saya. Untuk wash towelnya nih Sobat Adventures, ada di bagian tengah kamar mandi. Amenities lainnya seperti hair dryer, sisir, body lotion, sikat gigi beserta pasta gigi, lalu shower cap, semuanya ada di laci-laci yang ada di kiri kanan wash towel. Dan di sebelah kanan kamar mandi, ada bathtub nih Sobat Adventures, saya suka banget dengan bathtubnya, masih baru banget dan hampir tiap hari saya berendam. Berhubung bawa ke ponakan nih Sobat Adventures, jadi sorenya kita udah langsung menuju ke kolam renang. Si ponakan udah gak tahan banget pengen berenang maklum, anak-anak kalau liat kolam renang maunya langsung nyebur. Kolam renangnya sendiri lumayan cukup luas, kedalamannya sekitar 1-1,5 meter. Ada juga yang 2 meter lebih untuk mengakomodir orang-orang dewasa yang lebih pengen sepi dari jangkauan anak-anak. Lifeguardnya juga ada sampai jam 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 sore, jadi jangan takut. Selain kolam renangnya Sobat Adventures, Sangrila Hotel Jakarta ini juga punya yang namanya Aqua Playground, semacam waterpark gitu ya buat anak-anak. Cuman Aqua Playground ini tidak setiap saat beroperasi, biasanya hanya weekend. Untuk hari lain itu by request, jadi Sobat Adventures wajib telefon ke resepsionis dulu untuk memastikan. Setelah berenang sore ini Sobat Adventures, saya sekeluarga langsung menuju ke motor dekat yaitu Plaza Indonesia untuk makan malam. Cuman gak di video ini ya. Oh iya ini penampakan lobby hotelnya saat malam ya Sobat Adventures, semua lampu gantungnya sudah menyala dan bagus banget. Nah setelah kelar makan malam di Sobat Adventures, kayaknya paling tepat itu mandi berendam di Betat ya. Untuk makan paginya nih Sobat Adventures itu ada di restoran Sato. Sebenarnya saya gak punya ekspektasi tinggi di restoran ini karena dulu pernah dinner beberapa kali di sini, Buffetnya kurang enak ya menurut saya, tapi ternyata makan paginya enak-enak dan tidak mengecewakan Sobat Adventures. Sobat Adventures, sobat Menunya variatif, mulai dari pastry, ice cream, makanan India, makanan internasional seperti telur goreng, kentang goreng, sosis Terus ada menu Indonesia juga, ada mie ayam, ada soto, ada dimsum, ada sushi, ada buah-buahan Pokoknya Sobat Avengers dijamin puas, makan sampai full Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk tempat gymnya Sobat Avengers, boleh dibilang merupakan salah satu gym hotel terbaik menurut saya Alat-alatnya lumayan lengkap dan terlihat masih baru Selain alat-alat kardio seperti treadmill dan sepeda statis, ada juga area dumbbells dan area weight training Cuma, dari semuanya itu menurut saya di Sobat Avengers, yang juaranya adalah view-nya Soalnya kita bisa memandangin gedung-gedung bertingkat dan pemandangan pohon-pohon hijau yang ada di sekitar hotel Olahraganya yakin pasti nggak terasa berat Oh iya, selain itu juga ada lapangan tenis dan klinik di hotel ini Pemandangan malam dari jendela kamar juga kece nih Sobat Avengers Lampu-lampu gedung di sekitar hotel bener-bener manjain mata banget Sampai-sampai jendela kawar nggak saya tutup saking seneng ya Untuk makan pagi di hari keduanya Sobat Avengers, menu makanannya tetap masih enak seperti di hari pertama Beberapa menu berganti terutama menu makanan Indonesia Saya di pagi itu makan makanan Indonesia, kemudian sushi dan ditutup dengan pastry Sobat Avengers pasti bakal puas makan pagi di Shangri-La Sobat Avengers Yang namanya bawa anak-anak nih Sobat Avengers, udah pasti kita bakal ditagi lagi sama dia buat berenang Nah, kebetulan waktunya masih ada sebelum check out, jadi kita sempetin dulu buat berenang Oh iya, hotel Shangri-La ini juga nyediain install popcorn di dekat komerenang yang bisa sobat Sobat Avengers ambil loh buat nyemil, free ya Keponakan saya aja sampai ambil dua kali Oke, jadi kesimpulannya nih Sobat Avengers, hotel ini worth it banget buat Sobat Avengers yang mau staycation di Jakarta Kamarnya bagus, hotelnya luas, makan paginya juga enak, kolom berenangnya juga asik Pokoknya Sobat Avengers nggak akan kecewa dengan fasilitasnya Oke, sekian video staycation kali ini Jika Sobat Avengers suka dengan video saya Jangan lupa untuk di-like dan subscribe ya Supaya saya semakin semangat untuk membuat video yang lain Oke, see ya